Pendekar pengejarnya Wajili 17. Akhirnya Oh Ti Ho A tak sabar lagi, tanyanya, entah Tuan Putri sebetulnya kepincut pada siapa waktu bicara terasa tenggorokannya menjadi kering, bukan lantaran dia ingin menjadi menantu raja, tapi dia merasa bila yang dipenujui Tuan Putri bukan dirinya, sungguh suatu hal yang memalukan. Dilihatnya Gou Cheng Tian tertawa-tawa mengawasi dirinya, katanya, yang dipenujui Tuan Putri adalah Tuan Bagus. Bagus cah liuh yang bersorak, memang tajam benar matu Tuan Putri dapat mengenali seorang gagah, seorang ksatria sejati, kata-katanya kedengaran amat riang bahwasannya hatinya mendolu, mukanya berseritawa, hatinya justru kecut dan getir. Tapi bukan karena dia merasa iri hati. Dia cuma merasa kecewa, merasa di luar dugaan juga, rada memalukan sungguh tak habis pikir bahwa Tuan Putri tidak penujui dirinya. Tampak arak di cawan Oh Ti Ho A sudah terbalik tumpah dan membasahi seluruh badannya, tapi dia sendiri tidak sadar, sungguh hatinya senang bukan main, mulutnya justru mengomel pura-pura marah, brutal. Brutal. Mana bisa menyukai aku? Kau tidak salah omong urusan sebesar ini, mana Cai He berani salah omong sekaligus melirik Mat Oh Ti Ho A kepada Cah liuh yang seperti unjuk pamor dan mengolok, mulutnya berkata keras, tentu kau salah. Pergi kau tanyakan lagi tak perlu ditanya lagi, asal Tuan setuju, Cai He segera pulang memberi laporan, waktu Oh Ti Ho A angkat cawannya hendak minum araknya, baru sekarang ia dapati cangkirnya sudah kosong. Tak tahan Ki Pinjan tertawa, katanya, urusan besar begini mana bisa diputus sembarangan, Cuan beri waktu padanya untuk pikir-pikir daulu Gou Cheng Tian termenung sebentar, katanya, Kalau begitu setengah jam lagi Cai He balik kemari, kalian tidak tahu, bukan aku yang tergesa-gesa tapi Cuan Putri itu, haha, selamat. Selamat lekas Cah liuh yang berolok kepada Oh Ti Ho A dengan tertawa lucu. Sudah sekian tua umurmu kau hidup sebatang kera, taknya nakah sedang tunggu rezeki untuk menjadi menantu raja, jago mampus, kau dengar tidak? Seru Oh Ti Ho A tertawa besar, kebetulan ada perempuan yang mau naksir padaku dan tidak kepincut padanya, dia lantas cemburu, saking geli badan lemas dan roboh kepembaringan tak bicara lagi. Kali ini Coh liuh yang pun terungguli oleh dirinya betapa hatinya takkan senang. Aku cemburu tanya Coh liuh yang mengelus hidung. Ki Ping Yan ikut geli, katanya, aku tahu kasih tidak cemburu, cuma hatinya rada kurang enak. Coh liuh yang akhirnya ikut tertawa, tiga orang sama terkial-kial berpelukan, sungguh suatu kejadian yang lucu dan seperti hayal belaka, tapi kenyataannya mereka hadapi. Kata Oh Ti Ho A masih terkial-kial, seorang laki-laki yang tidak terpandang oleh taukeh majikan sebuah warung arak, tiba-tiba dipenujui oleh seorang tuan putri, bukankah seolah-olah kejatuhan rezeki nomplok dari atas langit? Coba kau lihat begitu senang dan bangga dia, lebih baik sekarang kita panggil Go Cheng Tian kemari, supaya mereka tidak sama menunggu dengan hati gelisah, jangan sekonyong-konyong Oh Ti Ho A mencelat bangun. Coh liuh yang melengat. Kenapa jangan? Memangnya kau tidak mau terima pinangan sudah tentu aku tidak terima melihat tampangmu begitu gembira, kau terpincut dan patuh benar pada tuan putri itu. Waktu dia menuang arak bagi kau, hampir saja tulang-tulang mululuh, kenapa sekarang kau tolak pinangannya bicara terus terang, memang aku ada sedikit naksir pada tuan putri, kalau yang disukai bukan aku, mungkin aku sepuluh lipat lebih sedih dari ulat busuk. Tapi bila harus menikah benar-benar sama dia, sekali-kali tidak boleh jadi, kenapa tidak boleh tidak boleh ya tidak boleh dan tetap tidak mau kukira penyakit lamanya mulai kumat lagi, selaki pinjan, orang lain tak suka sama dia, kau kejar-kejar orang seperti lalat mengejar makanan wangi. Kalau orang lain menyukai kau, kau malah pasang gengsi dan meninggikan harga diri, buyutnya saja yang punya maksud demikian, gerut tu Oh Ti Ho A gelisah, aku cuma, cuma, semakin gugup tak kuasa mulutnya bicara lagi. Cuma bagaimana desak Ki Pinjan? Keringat membasai seluruh kepala Oh Ti Ho A, serunya, coba kalian pikir, orang macam apa aku ini, mana bisa mendapat tuan putri sebagai biniku? Apa aku mampu memberi makan dia? Jikalau aku harus tunduk begitu saja menjadi menantu raja, matipun aku tidak sudi. Ah, kau ngelantur terlalu jauh, bujuk cah liuh yang, persoalan justru sekarang kita hadapi, dan putusan harus kau beri sekarang pula, benar, orang begitu besar minatnya dan sudi memandangmu lagi, jikalau kau menolak seluruh rencana kita akan gagal total, demikian Ki Pinjan menganalisa, menurut pendapatku, bagaimanapun juga kali ini kau harus terima pinangannya, kalau kalian paksa aku, biar aku lari saja, suara Oh Ti Ho A mulai panik. Ada aku dan Maling Kampin berada di sini, memangnya kau mampu lari Oh Ti Ho A berjingkrak, serunya, ini urusan besar pribadiku, kenapa kalian harus paksa aku? Masihkah kalian terhitung teman baikku? Kalian, kalian memang hendak jual kawan demi keselamatan sendiri sekilas cah liuhi yang saling pandang dengan Ki Pinjan, katanya mendadak sambil berdiri, kalau demikian, biarlah aku pergi menolak pinangan ini, sebetulnya ini persoalan kita bertiga, kalau dia tak mau berpikir demi kepentingan kita bersama, apa boleh buat? Besok tunggu saja digiring keluar oleh mereka, aku cuma sayang bagi dia saja, Coh Liuhi yang menanggapi ocahan Ki Pinjan, cuan putri dari kerajaan kaya raya dari negeri terpencil, seorang tokoh silat kosen yang tersembunyi lagi, istri seperti ini dia tolak mentah-mentah, jangan heran bila kelak ia akan menyesal seumur hidup, Oh Ti Hoa melonggah mendengar percakapan mereka. Kata Coh Liuhi yang geleng kepala sambil beranjak keluar, cuan putri itulah yang harus dikasihi, setelah mendengar tolakannya ini betapa hatinya takkan pelu dan sedih tunggu sebentar tiba-tiba Oh Ti Hoa menjerit. Kenapa harus berlambat-lambat, tidakkah lebih baik ia padamkan api cintanya Oh Ti Hoa membusungkan dadanya, cukup berat aku mempertimbangkan, aku berkeputusan siap berkorban demi teman, siapa suruh kita punya ikatan teman puluhan tahun, Coh Liuhi yang kedipkan matanya pada Ki Pinjan, tapi mulutnya berkata keras, mana boleh begitu. Pernikahan merupakan urusan besar masa depan, kami sebagai teman baik mana tega membuat kau menjadi korban, biarlah aku kesana menolak pinangannya, lalu dia beranjak keluar pula. Oh Ti Hoa lekas menariknya, katanya tertawa meringis, kecuali itu, masih Coh Liuhi yang sengaja pura-pura tak tahu, kau masih ada apa Oh Ti Hoa mengelus batok kepalanya, katanya tersendat, kupikir punya bini tuan putri merepotkan, tapi jauh lebih enteng daripada berputar-putar di tengah gulun pasir tanpa tujuan tertentu, apalagi aku, aku tak tega bila kita semua harus menderita dan bersedih hati, kalau dia berbicara setulus hati, orang lain justru hampir meledak perutnya saking geli. Berkata Ki Pinjan, sejak tadi sudah ku ketahui penyakitmu ini, arah seuguhan tidak kau terima, malah ingin dihukum minum arak, terdengar seorang berkata dengan tertawa di luar kemah, arak seuguhan atau arak hukuman segala. Chai Hei hanya sedang menunggu arak kegirangan malam sudah larut, tapi setiap kemah masih terang-benerang. Ciyok Toh tetap berdampingan dengan teman-teman untanya, dengan cermat dan teliti ialah deni teman-temannya itu, agaknya bila dia sedang mengasuh dan menjaga orang lain baru bisa melupakan derita lahir batinnya sendiri. Saat ini, rombongan untak itu sudah terlelap dalam tidurnya nyak, tapi dia tetap duduk di sana termangu-mangu. Di bawah pancaran sinar bintang-bintang, yang tak terhitung banyaknya, duduk seorang sebatang kera, seorang yang suka menyepi. Betapa rawan dingin dan memilukan keadaannya, tapi waktu itu sebetulnya dia bukan hanya seorang diri saja, tak jauh dari tempatnya ada seorang yang sedang mengawasinya dengan penuh perhatian, malah sudah sejak tadi dan tak bergerak sedikit pun. Sudah tentu Ciyok Toh tidak merasa bila dirinya diperhatikan orang, tapi Cioh Liu Hiang malah mengetahui, baru saja dia keluar dari kemah, lantas dilihatnya Ong Tiong sedang memperhatikan Ciyok Toh. Ong Tiong bahwasannya memang seorang tokoh yang misterius. Kenapa begitu besar perhatiannya terhadap seorang gembala yang sudah cacat? Cioh Liu Hiang mengerutkan keningnya, ingin dia menghampiri, Ong Tiong sudah melihat dirinya dan cepat menyingkir, meronda ke tempat lain, Cioh Liu Hiang masih ingin mengejarnya dan tanya persoalan yang sebenarnya. Baru beberapa langkah kakinya beranjak, tiba-tiba didengarnya tawa cekikikan yang nyaring merdu bagai kelintingan. Kata sebuah suara semerdu kicawan burung kenari, bukankah kau sudah ingin tidur pagi? Kenapa jadi orang kelayapan malam tanpa berpaling Cioh Liu Hiang sudah tahu yang datang adalah Pipop Kongcu? Dia tertawa dipaksakan, sahutnya, Orang yang kelayapan malam kukira bukan melulu Cai Hai saja orang lain aku tak peduli, tengah malam buta masa kau tidak tidur, apa mau ngintip orang mandi lagi mungkin aku ada maksud demikian, tapi orang yang kelayapan malam sekarang terlalu banyak, lebih baik aku pergi tidur saja sejak tadi ia tak pernah berpaling, sembari bicara kakinya melangkah cepat ke depan. Hai, kembali kau terdengar teriakan Pipop Kongcu. Cioh Liu Hiang menghela nafas, apa boleh buat dia berhenti dan pelan-pelan berpaling. Di bawah sinar bintang, jelas kelihatan kerlingan matanya laksana sungai perak, wajahnya yang molek kelihatan merengut, mulutnya cemberut ke arah Cioh Liu Hiang, katanya, ku tanya kau, kenapa kau tak hiraukan aku? Cai Hai masa tak hiraukan cuan putri. Cuma kalau toh tiada urusan, Cai Hai ingin pergi tidur saja, semakin lebar biji mata Pipop Kongcu, siapa bilang tiada urusan, aku sedang mencari mukain sari yang membelit badannya kelihatan begitu putih, seluruh anggota badannya seolah-olah tembus cahaya dan bening laksana kaca. Ada urusan apa cuan putri mencari aku? Tanyanya kemudian setelah menenangkan gejolak hatinya setelah terbayang adegan mandi yang mendebarkan itu. Aku cuma ingin tanya, kenapa orang panggil kau ulat busuk menghadapi kecantikan seorang gadis cantik laksana bidadari dari kahyangan ini, Cioh Liu Hiang seperti kehabisan akal dan tak mampu mengontrol dirinya, sayang orang sudah bakal menjadi istri teman karibnya, kenapa pula orang justru mencari dirinya di tengah malam buta ini? Sekuatnya Cioh Liu Hiang menggosok hidungnya, sungguh dia kehabisan akal dan kata-kata untuk menerangkan. Tapi kerilingan mata pipop kongcu tak kendor menatap mukanya, terpaksa Cioh Liu Hiang menunduk, matanya justru melihat ujung kain sari yang melambai tertiup angin, serta sepasang kaki halus yang putih dan telanjang. Ku tanya padamu, kenapa tidak kau jawab desak pipop kongcu? Apa boleh buat Cioh Liu Hiang menjawab, pertanyaanmu ini tidak seharusnya kau ajukan padaku, ya toh? Siapa yang tanggil aku demikian? Seharusnya kau tanya pada dia, tipop kongcu berpikir dengan kepala melengat, agaknya dia belum meraba kemana maksud kata-kata Cioh Liu Hiang. Pada saat itulah kebetulan Gou Cheng Tian buru-buru mendatangi, Cioh Liu Hiang menarik napas lega, katanya tertawa, apakah tugas Gou Heng sudah berhasil? Chai Hai sudah memberi laporan kepada Ongya, Ongya Amatriang, meski beliau tahu kalian lepih dalam perjalanan, tapi lantaran kesenangan, beliau undang kalian ke sana untuk diajak mengobrol, tak menjadi soal, hari-hari yang menggirangkan seperti ini, memangnya kita tidak bisa tidur, seperti sengaja tidak sengaja ia melirik ke arah pipop kongcu, tujuan kata-katanya sudah jelas. Pipop kongcu masih tidak mengerti, mulutnya malah monyong kepadanya, katanya tertawa, peduli apapun ucapanmu, pertanyaan ini tetap akan kutanyakan, lari pun kau takkan bisa, perlahan-lahan ia putar tubuh terus berlari seringan asap secepat angin. Cioh Liu Hiang menjubek di tempatnya, sungguh ia tidak paham apa maksud orang? Terdengar Gou Cheng Tian berkata, kalau demikian, Ong Ya sudah siapkan jamuan untuk makan minum semalam suntuk, silahkan kalian ke sana, aku si comlang ini sudah hampir patah kakeku, ayolah aku pun sudah pingin minum arak, sinar lilin terang-benderang di dalam kemah, tipop kongcu duduk merapat di samping ayah bagindanya, menuang arak melihat Cioh Liu Hiang, Ki Ping Yan dan Oh Ti Hoa melangkah masuk, segera ia unjuk senyum manis. Seketika merah jengah muka Oh Ti Hoa, sungguh ia tak habis mengerti, seorang gadis yang sudah menjadi teman ten masih berani unjuk muka di depan umum, lebih tak terduga olehnya calon istrinya jauh lebih berani dan wajar dari dirinya. Kalian sudah tiba, mari-mari sambut Kui Ji Ong tertawa senang, hidangan masih hangat lekas duduk dan silahkan minum secangkir ini, jangan duduk dulu, selagau Ceng Tian tertawa, calon menantu seharusnya menghadap dulu kepada mertua, ternyata pipop kongcu ikut cekikikan, timrungnya, benar. Lekas berlutut dan menyembah mimpi pun Oh Ti Hoa tidak pernah menyangka calon istrinya ini pun berani berolok-olok, dan menggoda dirinya, biasanya dia anggap muka sendiri setebal dinding, sekarang sudah merah seperti kepiting direbus. Chow Liu Hi yang saling tukar pandang dengan kipingian, dari sebelah belakang mereka dorong perlahan. Tanpa kuasa Oh Ti Hoa segera berlutut, mukanya merah mencapai kuping dan leher. Baik, baik, baik seru Kui Ji Ong kegirangan sambil manggut. Beruntun tujuh-delapan kali ia berseru memuji, lalu dari dalam kantong bajunya dia merogoh keluar sebutir jamrut sebesar burung darah yang berkilauan dan diangsurkan kepada Oh Ti Hoa, katanya pula tertawa, batu dari ujung langit sering membawa berkah besar, nah kau terimalah. Di bawah sinar api tampak jamrut sebesar itu seperti menggelinding kian kemari, cahayanya bergelombang berkunang-kunang, walau Oh Ti Hoa seorang kasar yang tak bisa menilai barang, toh dia lihat jamrut ini tentu amat berharga dan tak ternilai, katanya tersendat dengan muka merah, anugerah sebesar ini, mana berani terima pemberian dari bapak mertua sebagai hadiah pertemuan, jikalau tidak kau terima menandakan tidak tahu kehormatan, lekas kau terima saja, coh liuh yang mendesaknya. Dia cukup ahli untuk menilai barang antik yang tak ternilai harganya, sekilas pandang ia lantas tahu itulah jamrut metu kucing yang harganya menyerupai sebuah kota, jelas tak lebih asor dari kiloh cising itu. Secara raya dan sembelarangan Kui Ji Ong mau menyerahkan barang mestika yang begitu tinggi nilainya kepada orang, kenapa pula orang pandang jejak kiloh cising begitu penting dan genting? Lahirnya coh liuh yang mengulung senyum, dalam hati justru sedang menimang-nimang. Mendadak menyelingap masuk seorang gadis jelita dari sebelah belakang, langsung menjatuhkan diri berlutut dan berbicara seperti kicauan burung. Jawaban Kui Ji Ong orang lain pun tidak mengerti. Akhirnya berkatalah Kui Ji Ong dengan mengelus berwoknya. Penyakit permaisuri rada baikan, silahkan dia keluar duduk di sini. Pek Hun Kian Hiap Go Pek Hun orang kedua dari dua bersaudara Shigo berkata dengan tertawa, apa permaisuri juga ingin keluar melihat calon menantunya memang begitu, sudah lama dia rebah di atas ranjang karena penyakitnya, tak nyana karena mendengar kabar baik, dia malah bisa keluar, sungguh mengembirakan, di tengah gelak tawanya, tampak beberapa gadis berpakaian serba sutra sedang beranjak keluar memayang seorang perempuan setengah baya yang masih kelihatan ayu molek, pakaiannya memanjang ke tanah, rambutnya sedikit awut-awutan, sikapnya agung berwibawa. Matanya rada sipit seperti habis bangun tidur, romen mukanya menunjukkan lemah semangat dan punya sakit lama, usianya sudah rada lanjut tapi kecantikannya masih membekas jelas. Tanpa sadar semua orang tertunduk kepalanya tiada satupun yang berani memandangnya dengan langsung. Hanya Chow Liu Hiang yang berpendapat, Tian memberkai sepasang metode kepadanya, jikalau tidak memanfaatkannya untuk menikmati yang ingin kau lihat, bukan saja menyanyiakan kebaikan yang maha kuasa, boleh dikata sedang menyiksa diri sendiri. Dengan tertawari yang pipop kongcu menyongsong maju, Kui Jeong pun berdiri menyambut, sentaknya, tidak lekas kau payang permaisuri untuk duduk, lekas, tenda bagian luar kenapa tidak lekas ditutup Kui Jeong yang serba romantis dan suka foya-foya ini ternyata begitu kasih sayang terhadap permaisurinya, seperti kuatir orang terkena angin menambah berat penyakitnya. Dengan gerakan gemulai permaisuri duduk di tempatnya, walau duduk tak bergerak, tapi cuma kerlingan matanya saja, membuat orang yang dipandang segera tahan nafas. Langsung pipop kongcu tunding Oh Ti Hoa dan berkata pada ibunya, dia inilah seketika Oh Ti Hoa merasakan darahnya seperti mengalir naik ke atas kepala dan hampir meledakan batok kepalanya. Baik, baik sekali ujar permaisuri dengan tertawa senang. Di mana sebelah tangannya bergerak, dari belakang segera maju seorang gadis yang membawa nampan dari batu jade, di atas nampan cahaya kemilau menyolok meta, entah barang-barang mestika apa saja yang ada di situ. Inilah pemberian ibundaku, terimalah, kata pipop kongcu. Kali ini bukan saja Oh Ti Hoa tidak berani menolak malah kata-kata sungkampun tidak berani ia ucapkan. Kui Ji Ong angkat cangkirnya, katanya tertawa besar. Teman-teman agung duduk memenuhi meja, keluarga punya kerja, merupakan hari kebahagiaan kehidupan manusia, adakah sesuatu yang lebih mengirangkan dari persoalan jodoh? Mari, mari, silahkan kalian tenggak 300 cangkir bersama Si Ong. Beramai-ramai semua hadirin angkat cangkir masing-masing dan minum sepuasnya, suasana riang gembira menghayati hati semua hadirin, cuma Oh Ti Hoa seorang yang amat mendeluh, biasanya ia paling kesetanan melihat arak, tapi seperti pengantin yang malu-malu saja menghadapi arak, kepala pun tak berani diangkat. Pepatah ada bilang ibu mertua menilai menantu, semakin dipandang semakin menarik, tapi Meta Permaisuri seperti sengaja tak sengaja sering melirik kepada Chow Liu Hiang, dia cuma mencicipi dua tega arak saja, lalu berdiri dan berseritawa, katanya, semoga kalian makan minum riang gembira, badanku kurang sehat, maaf aku mengundurkan diri terlebih dahulu, Chow Liu Hiang mengantar punggung orang keluar, ternyata ia pun terlongong tak bergerak. Ki Ping Yan berbisik kepadanya, perempuan lain kau tidak minat, ingat itu permaisuri orang, jangan sekali-kali kau bikin pikiranmu butek, Chow Liu Hiang menyeringai geli, ingin dia mendebat tapi mulut tetap terkancing. Didengarnya Gou Cheng Tian tiba-tiba berkata, mana toh Tai Hiang itu agaknya di atap tertarik lagi, sahut Kui Ji Ong, meski Si Ong berusaha menahannya makan malam, segera dia berlalu sungguh menjemkelkan Suton Liu Che tahu-tahu ikut menghilang tanpa pamit, masih ada Ong Heng itu, kemana dia? tanya Chow Liu Hiang. Orang ini berwata aneh, sahut Gou Pek Hun, sudah berulang kali ku panggil dia, tapi dia tak mau hiraukan undanganku. Orang ini tak datang malah kebetulan, dia tahu Si Ong sedang mencari pembantu yang berkepandayan tinggi, dia datang sendiri tanpa ku undang, tapi tindak tanduknya main sembunyi-sembunyi, Si Ong tak berani percaya kepadanya, setelah mencuci tenggorokannya dengan arak, tawanya semakin lebar, katanya lebih lanjut, tapi semua yang hadir di sini ku anggap orang sendiri, Si Ong punya isi hati yang ingin ku limpahkan kepada kalian, ingin ku pinjam suasana yang riang gembira ini, dan setelah ku jelaskan harap kalian suka menyimpan rahasia ini, Choh Liu Hiang dan Ki Pinjan sekilas bertukar pandang, dalam hati sama berpikir, ternyata memang ada variasinya, arak ini jadi kurang sedap diminum, dua saudara Shigo berkata bersama, silahkan Ong ya katakan saja, kami bersaudara pasti tutup mulut. Pandangan Kui Ji Ong tertuju pada Choh Liu Hiang bertiga, Choh Liu Hiang lantas angkat bicara, teman baik menantu raja, mana berani berhianat pada baginda, ya, ya. Si Ong memang terlalu banyak curiga, mendadak ia hentikan tawanya, katanya dengan nada berat. Ku harap kalian suka memaklumi keadaan Si Ong sekarang ini. Sejak menteriku memberontak, terpaksa Si Ong harus hidup dalam perantauan, menghadapi setiap persoalan, mau tidak mau aku harus bertindak hati-hati. Kembali Choh Liu Hiang bertukar pandang dengan Kipin Yan, batinnya, rekaan kami ternyata tidak meleset, negeri Ku Ije ternyata direbut orang, bahwa dia menarik kaum persilatan sebanyak mungkin, agaknya untuk melindungi jiwanya. Terdengar Ku Ije Ong melanjutkan dengan penuh penasaran. Walau Si Ong keluyuran di luar, tapi hatiku berada di dalam negeri, sudah tentu pembesar pemberontak sama tahu hatiku, maka mereka selalu berusaha mendesak melenyapkan jiwa Si Ong. Selama satu tahun ini, Si Ong berulang kali menghadapi mara bahaya, malah yang datang melakukan pembunuhan bukan lagi busu-busu dari negeriku sendiri, melainkan pembunuh-pembunuh kejam yang diundang dari Tiong Goan oleh kaum pemberontak itu, Gop Cheng Tian kelihatan tegang, katanya, siapa saja orang-orang yang berani meluruk datang itu bagaimana jejak kaum pendekar Tiong Goan, Si Ong tidak begitu jelas, cuma aku tahu satu di antaranya bergelar sintu butik golok sakti tanpa tandingan masih ada seorang lagi bernama Pat Pinalo, Gop Cheng Tian menghela nafas lega, katanya Jumawa, Ong ya tak usah khawatir, jangan kata ada Oh Heng tiga bersaudara di sini, mengandalkan kami bersaudara, orang, orang itu jangan harap bisa melukai seujung rambut Ong ya, tapi menurut apa yang Si Ong ketahui, kaum pemberontak kembali mengundang empat lima jago-jago silat tinggi, habarnya satu di antaranya memiliki ilmu pedang yang tinggi, boleh dikata tiada bandingannya di seluruh jagat, Gop Cheng Tian jadi tegang lagi, tanyanya, apakah Ong ya sudah tahu siapa nama-nama mereka Si Ong hanya tahu empat orang di antaranya tujuh hari yang lalu sudah tiba di daerah sekitar sini, tokoh yang terlihai itu jejaknya tidak menentu dan misterius, dari mana Ong ya dapatkan kabar ini tanya Gopek Kaun, walau Si Ong gelandangan di luar jauh dari sana kandang, tapi di dalam istana masih ada menteri-menteriku yang setia, mereka secara diam-diam memberi kabar kepadaku, mendadak Oh Ti Hoa menyela dengan suara keras, peduli berapa lihai orang-orang itu, asal mereka berani datang kemari, jangan harap bisa pulang dengan hidup, belum habis kata-katanya, Tipop Kong Chu sudah mengerling ke arahnya dengan senyuman penuh arti, seketika merah pula selebar mukanya, ya, ya, ada kalian di sini, apa pula yang ku takutkan, cuma, Si Ong rada curiga bukan mustahil orang Si Ong itu adalah salah satu pembunuh yang menyelundup kemari, benar, orang ini sembunyi kepala memperlihatkan ekor, jejaknya memang mencurigakan, kata Goh Pek Hun Prihatin, jikalau benar-benar pembunuh yang menyelundup kemari, malah bisa bersikap terus terang untuk menghindari curiga orang, mimik wajah kurang wajar malah bisa menunjukkan hatinya, demikian ujar Choh Liu Hiang, benar, Kui Ji Ong tepuk tangan, pandangan Chohan memang tajam, Si Ong hampir saja menyalahkan orang baik-baik, cuma, seri tawanya hilang, berganti mimik aku, katanya pula, kecuali itu, Si Ong masih ada urusan lain, Ong ya masih ada urusan apa tanya Goh Cheng Tian. Pernahkan kalian mendengar nama Kiloh Cising tergerak hati Choh Liu Hiang bertiga, persoalan ini sejak mula memang sudah dalam dugaan mereka. Chai He belum pernah dengar kata Goh Cheng Tian. Kiloh Cising adalah sebuah jamrut yang lebih mahal dari sebuah kota. Si Ong sebetulnya minta bantuan pembuneng Goh Hao mengantarnya, apakah keturunan dari perguruan Ngigo Bun Toan Bun Cu itu tanya Goh Pek Kaun. Kui Ji Ong manggut-manggut sambil mengiakan. Kelima bersaudara ini terhitung tokoh kosen kelas 1 dalam bulim, Perkek Piao Kiok namanya lebih terkenal, selamanya tak pernah gagal, jikalau Ong ya menyerahkan barang dalam perlindungan mereka, bolehlah tidurnya nyak, makan kenyang, tak usah khawatir, si Ong tahu mereka boleh dipercaya, maka berani aku berikan tanggung jawab yang berat ini kepada mereka, tak nyana kelima bersaudara ini kini sudah ajal semua, Kiloh Cising sudah tentu sudah terjatuh ke tangan orang lain, apakah berita ini boleh dipercaya tanya Goh Cheng Tian kaget. Takkan salah, anak buahku sudah menemukan jenazah mereka, seketika guram muka bersaudara si Goh, orang yang mampu membunuh penggeh Goh HOU sekaligus, sekali-kali mereka tidak akan kuat melawannya. Apa Ong ya ingin supaya kami pergi merebut Kiloh Cising itu tanya Chow Liu Hiang. Si Ong tak punya maksud demikian, Chow Liu Hiang tertegun malah mendapat jawaban ini, tanyanya pula, maksud Tong ya adalah, terus terang, orang yang merebut Kiloh Cising itu, barusan sudah memberi kabar kepada Si Ong, di mana orang yang memberi kabar itu tanya Chow Liu Hiang. Menurut laporan anak buahku, Ginkang orang itu amat tinggi laksana bayangan setan, setelah menyerahkan sepucuk surat, bayangannya segera menghilang tanpa bekas, kalau demikian, di mana surat itu ada di sini, surat ini hanya bertulisan beberapa huruf kata saja yang berbunyi, Kiloh Cising sudah menjadi miliku, jikalau ingin minta kembali, tiga hari kemudian tepat tengah hari, antarkan lima ratus cil luang emas, lima ratus butir mutiara, gelang pualam lima puluh pasang, lima puluh li setelah ke arah barat, akan datang seseorang yang membawa Kiloh Cising mengadakan pertukaran, kalau mutiara ada yang guram, gelang pualam ada yang palsu, dengan setulus hati Kiloh Cising selama nyatakan ku kembalikan. Sudah tentu surat ini tiada tanda tangan, hanya ada lukisan sebuah patung koan imb yang punya seribu tangan seribu mata. Hanya sebutir jamrut sebesar itu, apakah mempunyai nilai sedemikian banyak? Apa orang itu tidak gila seru Gou Cheng Tian? Dia sih tidak gila, sahut Kui Jeong. Masakan Ong Ya sudah terima persyaratan itu ya, dingin tengkuk Gou Pek Hun, mulutnya menggumam, sebetulnya Cai He beramai dengan senang hati suka merebut balik batu permata itu bagi Ong Ya, upah yang besar tentu ada orang yang memberanikan diri. Kalau Kui Jeong suka memberikan harta benda senilai sebuah kota kepada orang lain, sudah tentu nyalinya seketika bangkit berkobar-kobar. Kui Jeong malah menghela nafas, katanya, bukan Si Ong tak percaya kemampuan kalian, kuatirnya bila diketahui orang itu, dan orang itu membawa lari mestika itu, betapa besar dunia ini, kemana Si Ong harus mencari dia. Ia merandek sebentar lalu menyambung, oleh karena itu Si Ong lebih senang kehilangan harta benda, asal Kiloh Cising dapat ku minta balik, jadi maksud Ong Ya supaya tiga hari lagi kami bertiga pergi mengantar barang-barang yang diminta itu untuk ditukar dengan Kiloh Cising tanya Chow Liu Hiang. Ya, Si Ong ada minat menepati janji tapi aku khawatir pula, setelah mereka menerima harta benda ku ini, lalu mengingkari janji, maka jikalau kalian sudi membantu kesulitanku ini, Si Ong akan lega dan terhibur, dengan sukarlah kami beramai suka bekerja, Ong Ya tak usah khawatir, Chow Liu Hiang memberikan janjinya. Ki Pinjan tiba-tiba menyelutuk, menurut pandanganku, bila Ong Ya benar-benar mengantar barang-barang yang diminta itu, mereka mungkin tak mau tukar barang, kenapa berubah air muka Kui Je Ong. Kalau mereka melihat Ong Ya mau menukar dengan harta benda sebanyak itu, tentunya mereka bisa membayangkan bahwa nilai Kiloh Cising amat tinggi daripada barang-barang itu, dengan sendirinya syarat yang mereka ajukan pun bisa berubah lebih tinggi bukan, mereka pasti takkan berbuat demikian. Kata Kui Je Ong yakin setelah berpikir sebentar. Masa ya dalam pandangan Sia Ong, Kiloh Cising amat tinggi, tapi kalau berada di tangan mereka paling-paling hanya senilai 5.000 cil emas, kalau toh mereka sudah kelebihan terima 500 biji mutiara dan 50 pasang gelang pualam, masakah mereka mau merubah tujuan semula bersinar mati Kui Pinjan? Tanya langsung, kenapa pula Ong Ya sendiri justru menilai Kiloh Cising itu sedemikian tinggi sudah tentu ini merupakan rahasia, rahasia ini di seluruh kolong langit ini hanya Sia Ong saja yang tahu. Ki Pinjan tak bertanya lebih lanjut, suasana kemah seketika sirap dan hening lelap. Dari luar kemah tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari ringkik kuda dan keluhan unta, seolah-olah mereka harus dikasehani. Ki Pinjan tiba-tiba berdiri, katanya, biar aku keluar melihatnya, ringkik yang menyayatkan hati ini, seketika membuat hati semua orang lebih mendeluh. Cangkir emas sudah terangkat di tangan Kui Ji Ong tapi sekian lamanya ia seperti segan menenggak habis oraknya. Gopek Hun tak tahan dan ikut berdiri, katanya sambil mengerut kening, unta dan kuda menjerit-jerit, mungkin terjadi apa-apa di luar dengan langkah tergopoh-gopoh ia berlari keluar, kebetulan berpapasan dengan Ki Pinjan yang beranjak masuk. Apa yang terjadi di luar tanya Gopek Hun. Tiada apa-apa, sahut Ki Pinjan dengan muka membesi hijau. Kalau tak apa-apa, kenapa kuda dan unta begitu ribut itulah karena mereka baru saja kehilangan satu kawan, kawan Gopek Hun melengak, binatang juga punya kawan ada manusia yang lebih rendah dari binatang, dia pun punya kawan, benar tidak tanpa memperdulikan Gopek Hun, Ki Pinjan ke tempat duduknya. Kecuali Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa, kepada siapapun ia tidak menghiraukan, apalagi sekarang hatinya sedang burung. Choh Liu Hiang sudah maju mendekat, tanyanya berbisik, maksudmu Chok Toem semakin kaku muka Ki Pinjan. Apa yang terjadi dengan dirinya tanya Choh Liu Hiang tegang. Dia tinggal pergi. Pergi betul-betul bukan Chok Toh saja, Ong Tiong pun ikut pergi, ku kira demikian, kau tidak mengejarnya tidak perlu dikejar. Kenapa Chok Toh mau ikut dia pergi tentu ada latar belakangnya, meski kita menyandaknya, dia belum tentu mau kembali, apalagi pernah aku berjanji kepadanya, bila ia mau pergi, aku tidak akan merintanginya. Sungguh manusia aneh, benarkah sampai sekarang kau masih belum tahu asal-usulnya, M. teringat sikap dan mimik Ong Tiong waktu memperhatikan Chok Toh, berkerut alis Choh Liu Hiang, asal-usul Ong Tiong itu tentunya amat misterius, coba pikir, apakah mungkin kedua orang ini sebelumnya memang sudah pernah kenal Ki Pinglan malah berpaling ke arah lain, seolah tidak mendengar kata-katanya, Choh Liu Hiang tahu kalau orang bersikap demikian, itu pertanda percakapan sudah berakhir. Di sini mereka berbisik-bisik bicara, di sana Kui Ji Ong menarik Ohti Hoa tanya ini, tanya itu, cuma sorot meta Pipop Kong Chu tak pernah beralih dari badan Choh Liu Hiang. Akhirnya berkata Choh Liu Hiang, kami beramai sudah cukup kenyang dan puas, Ong Ya juga perlu segera istirahat, baru saja ia berusaha mengakhiri perjamuan tengah malam ini, siapa tahu pada waktu itu juga keadaan di luar mendadak menjadi ribut ringki kuda, derap langkah dan jeritan orang campur aduk. Di susul orang banyak berteriak-teriak, api, api, lekas tolong ada orang melepas api berubah airmu kakui Ji Ong, mungkin ada pembunuh lagi? Ka, kali, an lekas keluar memeriksa, belum habis kata-katanya Ohti Hoa sudah lompat bangun dan menerjang keluar. Choh Liu Hiang mengerutkan keningnya, baru saja dia hendak bilang, jangan kena tipu memancing harimau meninggalkan sarang, siapa tahu tanpa ayal kipinjan sudah tarik tangannya ikut memburu keluar. Keadaan di luar tidak segaduh yang mereka bayangkan. Anak buah kui Ji Ong agaknya adalah pusu-pusu pilihan dan gemblengan, menghadapi perubahan mendadak, sedikit pun mereka tidak menjadi gugup. Tapi api yang timbul di berbagai tempat memang tidak kecil, pohon-pohon dan perkemahan para busu banyak yang terjilat api, kuda dan unta dalam kandang pun ada yang lepas. Tak kala itu kebanyakan busu-busu itu repot memadamkan api, cuma sedikit yang mengejar dan menangkap pulang unta dan kuda, perkemahan tempat tinggal kui Ji Ong jadi tiada penjagaan. Kipinjan menerjang maju, menarik seseorang, tanyanya bengis, di mana kawanan busu yang menjaga perkemahan Ong ya? Busu ini melototkan mata, mukanya gugup dan gelisah, ternyata dia tidak paham ucapan Kipinjan. Untung seorang lain segera memburu maju dan menjawab dengan hormat, hamba beramai tahu dalam kamar Ong ya banyak jago lihai dan cukup berkelebihan untuk melindungi Ong ya, pelan-pelan Kipinjan lepas tangan, jengeknya dingin, baik sekali tipu memancing harimau meninggalkan sarang ini, kalau kak sudah tahu, kenapa kau tarik aku keluar? Or melcoh liuh yang, ku tarik kau keluar memang ku sengaja, untuk membiarkan mereka memainkan sandiwara, maksudmu go, kalian hanya memperhatikan permaisuri dan putrinya, sebaliknya aku tidak. Jadi sekarang, aku pergi cari si Ong, pergilah kau melihat sandiwara itu, badannya bergerak sebat sekali, sekali berkelebat laksana anak panah meluncur ke depan. Chow liuh yang geleng-geleng kepala, setelah memutar sebuah lingkaran besar, barulah dia kembali ke kemah Kui Jeong, langsung dia melayang ke puncak kemah di mana terdapat lubang angin. Di tempat ketinggian ini dengan jelas Chow liuh yang ikuti kejadian di dalam kemah. Dilihatnya Kui Jeong masih memegangi cangkir araknya, tapi araknya sudah bercecer keluar karena tangannya gemetar hebat. Pipup Kong Chu duduk memeluk ayah bagindanya. Kedua saudara Go itu, satu berdiri di ambang pintu melongok keluar, satu lagi berjaga di sampingnya. Go Pek Hun tiba-tiba berpaling, katanya, semua sudah pergi jauh, Go Cheng Tian tersenyum lebar, seretia loloskan pedangnya. Kata Kui Jeong gemetar, kalian sekali-kali jangan turun tangan, Sia Oong, belum habis ya bicara ujung pedang yang kemilau tau-tau sudah mengancam di depan hidungnya. Keruan Kui Jeong kaget dan ketakutan, serunya, kau, apa yang kau lakukan Go Cheng Tian menyengir sadis. Tidak apa-apa cuma ingin memenggabatok kepalamu. Sia Oong undang kalian dengan bayaran tinggi, kenapa kalian malah mengancamku bayaran tinggi? Berapa uang yang kau berikan pada kami bukankah selaksa cil tapi musuhmu memberi dua laksa cil kalian dia juluki sebagai pendekar, kenapa, kenapa melihat harta lantas lupa harga diri pendekar? Berapa sih harganya pendekar? Go Cheng Tian tertawa tergelak-gelak, kau sudah menjelang ajal, biar ku beri peringatan padamu, manusia yang bisa dibeli dengan uang, dia bukanlah pendekar. Orang yang dapat kau beli, orang lain pun berani membeli dengan harga lebih tinggi, kalau demikian, memang mati Sia Oong yang picak. Memang matamu picak, bicara terus terang, kabar yang kau katakan tadi kurang tepat, kali ini kami bukan empat orang tapi enam orang, mah, masih empat lagi yang lain di mana? Sudah tentu mereka sudah tiba semua, coba kau terkah siapa yang membawa mereka pipop kongcu tiba-tiba menimrung, apakah Toa Hoan benar? Ujar Go Cheng Tian, kau memang lebih cerdik dari bapakmu, aku jadi merasa tak tega membunuhmu, Go Pet Han mengerutkan alis, katanya, waktu amat mendesak, kau ngobrol apa? Kalau ada orang kemari, apakah kau mau pahalanya direbut orang lain benar? Aku hampir lupa memberitahu kepadamu, kepalamu ini berharga lima ratus tel. Di mana ia gentakan tangan, ujung pedangnya segera memenggal kepala Kui Jeong. Chow Liu yang belum mau turun tangan, hatinya cukup tetap dan tenang, ia tahu tak perlu dirinya ikut campur, batok kepala Kui Jeong takkan terpenggal. Benar juga terdengar ting, pedang panjang Go Cheng Tian tahu-tahu tersampok miring, hampir saja terlepas dari tangannya. Entah kapan, tahu-tahu Pipop Kong Chu sudah memegang rebabnya itu, katanya dingin, hanya mengandalkan kau, ingin mengambil kepala ayah Baginda, orang-orang yang mendahului kau sudah sejak dulu berhasil, tersirap darah Go Pek Hun, katanya, kepandaian Buddha ini tidak lemah, rombongan orang-orang yang mendahului kita mungkin sudah terjungkal di tangannya, Go Cheng Tian kertak gigi, bentaknya, kau tetap jaga pintu, seorang diri aku cukup menghadapi dia, sinar pedangnya berkelebat, kembali ia menubruk maju. Apakah kau cukup mampu menghadapi aku, cemooh Pipop Kong Chu? Rebabnya tak pernah bergerak, tapi belum habis kata-katanya, dari ujung rebabnya itu tiba-tiba menyembur keluar setadir jarum-jarum perak, begitu banyak jarum-jarum itu, seperti hujan menyambar, entah berapa banyak jumlahnya. Saking terkejutnya, lekas Go Cheng Tian putar pedangnya sekencang mungkin untuk melindungi badan. Ye Uliong Tiam Hoat yang punya 64 jurus itu memang terkenal kelimcahan dan kehebatannya untuk mempertahankan diri, tapi betapapun rapat permainan pedangnya, jarum-jarum perak itu menyambar lebih rapat lagi. Terdengar jeritan yang menyayatkan hati, pedang melesat naik ke udara, Go Cheng Tian dekap mukanya dengan kedua tangannya, darah segar meleleh dari sela-sela jari tangannya, mulutnya melolong kesakitan dengan pilu, senjata rahasia teramat jahat belum selesai kata-katanya badannya sudah roboh terjerembab. Pipop Kong Chu menghela nafas, katanya, senjata rahasia beracun yang jahat, memang khusus digunakan untuk menghadapi manusia-manusia jahat seperti kalian, sementara itu dengan mata melotot marah, Go Pek Hun sudah menubruk maju dengan menarik sebuah kasur duduk sebagai tameng di tangan kiri, pedang di tangan kanan menusuk tujuh jurus dengan tipu-tipu mematikan. Kelihatannya Pipop Kong Chu tak kuasa bertahan, dia terdesak mundur berulang-ulang. Gadis busuk, Maki Go Pek Hun penuh kebencian, masih punya kera keji apa kau? Kenapa tidak kau gunakan Pipop Kong Chu mundur terdesak mepecagak kekemah dan tak mungkin mundur lagi, tetapi Roman mukanya tetap mengulung senyuman manis, sedikit pun tidak kelihatan gugup. Sementara Kui Ji Ong sudah mengkeret di pojokan sana, teriaknya, lekas, lekas turun tangan. Nyalimu besar, nyali bapakmu kecil tawa Pipop Kong Chu semerdu kelintingan, serunya, aku hanya ingin berkenalan dengan Yuliong Kiam mereka, kau orang tua minta aku turun tangan, baiklah aku mulai. Dengan kedua tangan ia mengangkat terdapnya memapak ke atas, reng kembang api berpercihkan, pedang panjang kembali terpental. Go Pek Hun menyeringai buas, serunya, keparat, ternyata rebap besi rebap memang dibuat dari besi murni, beratnya luar biasa, meski orang yang punya tenaga besar, sukar memainkan seonteng pedang, terpaksa Pipop Kong Chu harus menggunakan kedua tangannya untuk mengangkatnya. Go Pek Hun cukup maklum permainan orang takkan lincah dan gesip, maka sedikitpun ia tidak gentar, pedang dimainkan lebih gencar, kembali ia menubruk maju, cuma kali ini dia tak berani mengadu kekerasan. Tampaknya dengan rebapnya Pipop Kong Chu tetap melayaninya dengan mantap dan tenang, jurus-jurus permainan rebapnya amat aneh dan lain, malah cukup cepat juga. Karena rebap ini terlalu besar, sedikit tangannya bergerak, perubahan rebap menjadi tak menentu banyaknya dan yang aneh, setiap jurus permainannya tetap bertahan dengan rapat. Dengan kedua tangan memegangi rebap, untuk melukai musuh tentulah sulit, meski sudah banyak pengalaman Chow Liu Yang, namun belum pernah terpikir olehnya, dengan kedua tangan memegang satu senjata, untuk melawan musuh dengan sama kuat, terutama jurus-jurus permainan seaneh ini belum pernah dilihatnya. Dia sendiri seolah-olah sudah mengikat mati kedua tangannya, meski amat rapat dan kuat pertahanannya, terang dirinya takkan bisa mencapai kemenangan. Gopek Hun juga merasa heran, setelah beberapa jurus berlalu, nyalinya bertambah besar, serangannya lebih gencar, belakangan dia malah berani mendesak musuh, pikirnya harus berani nyerempet bahaya untuk memperoleh kemenangan. Siapa tahu, tepat pada waktu itu, tiba-tiba tampak sinar perak berkelebat. Tau-tau kedua tangan pipop Kongcu terkembang di kedua sampingnya, bagian lekuk dari rebap itu tahu-tahu melesat keluar sebuah belati yang berkilauan dan tiba-tiba menusuk amblas ke dalam perut Gopek Hun. Pedang Gopek Hun terlempar lepas, dengan sempoyongan badannya roboh terkapar, matanya menyorotkan penasaran, sampai mati dia masih belum paham kira bagaimana kena dibunuh oleh lawannya. Menghadapi badan orang yang roboh pelan-pelan, pipop Kongcu berkata pelan-pelan, senjataku ini memang teramat aneh, ganas dan keji, kenapa kau justru mendesak aku menggunakannya? Diam-diam Chow Liu Hi yang tertawa getir di tempat persembunyiannya, luwakang pipop Kongcu kelihatannya tidak begitu tinggi, permainan jurus silatnya yang dipelajari pun tak banyak, setiap jurusnya masih kelihatan kaku sederhana, kejam, telengas dan bermanfaat. Sungguh tak habis pikir otak Chow Liu Hi yang, entah dari mana orang mempelajari kepandaian seaneh itu, seorang gadis kecil mempelajari ilmu silat begitu lucu, bukan suatu hal yang patut dibuat senang. Kui Ji Ong sudah berdiri, sambil mencari arak dan berteriak, lekas. Lekas suruh orang menggotong kedua mayat ini, aku takut melihat orang mati, setelah membunuh orang, kaki tanganku jadi lemas, ujar pipop Kongcu. Badannya masih menempel kain kemah, tepat pada saat itulah sekonyong-konyong dua tangan orang tiba-tiba melesat masuk melalui kain kemah secepat kilat dan berhasil menelikung kedua tangan pipop Kongcu. Saking terkejutnya, cangkir di tangan Kui Ji Ong yang baru dipegangnya seketika mencelat jatuh pula. Terdengar belak-beluk dua kali, dua orang tahu-tahu sudah merobek kemah dan menerjang masuk. Kedua orang ini bermuka pucat pias, pakaiannya serba hitam. Orang di sebelah kanan adalah Set Ji Ubu Cheng Tohoan, tangan kirinya dengan kencang mencengkeram lengan pipop Kongcu, sementara tangan kanan diperban dan digantung oleh kain panjang dari leharnya. Orang di sebelah kiri berbadan kurus kering, sebaliknya kepalanya seperti melesat masuk ke dalam lehernya, tapi sepasang matanya justru berkilat terang sebuah smeta orang hutan yang kelaparan. Kedua lengan pipop Kongcu seperti terjepit oleh dua jepitan besi, saking kesakitan hampir saja matanya melelahkan air mata, tapi di akar tak gigi, mengeluh pun tidak. Bergetar suara Kui Ji Ong, Ka, kalian ingin memenggal kepala si Ong? Boleh ku berikan tapi lekas lepaskan putriku, Tohoan terloroh-loroh katanya, masa kau belum pernah dengar nama buruku? Jikalau tuanmu bisa membunuh dua orang, takkan satu yang ketinggalan hidup, laki-laki kurus seperti kera itu mengerutkan kening, katanya, mau bunuh lekas bunuh, cerewet apalagi agaknya Tohoan Radajeri terhadap orang ini, katanya tertawa kering, San Heng hendak turun tangan? Atau si Ong yang turun tangan kalau hobimu memang membunuh orang biar kau saja yang turun tangan? Terima kasih, terima kasih, Tohoan tertawa besar. Sekonyong-konyong terdengar seseorang berkata perlahan-lahan, kedua orang ini mana boleh kalian bunuh, di tengah kumandang suaranya, sesosok bayangan orang melayang turun dari langit-langit kemah, kelihatannya tidak menggunakan gaya apa-apa, tapi waktu melayang turun sekujur badannya seringan kapas melayang di tengah udara, sedikit pun tak mengeluarkan suara waktu kakinya menyentuh tanah. Kecuali Chow Liu Hi yang si maling romantis, siapa pula yang memiliki ilmu ginkang setinggi itu? Laki-laki baju hitam itu, semula bersikap takabur dan congkak, mimiknya seolah-olah tiada orang lain di hadapannya, tapi setelah melihat bayangan orang, seketika ia terkejut melongot, jari-jari tangannya yang terkepal kencang tadi mengendor sama sekali. Dengan mengawasi orang Chow Liu Hi yang tersenyum simpul, katanya, San Kasu masih kau kenal padaku kiranya laki-laki baju hitam ini adalah ahli waris tunggal dari Tiang Pek, kau cundrombongan kerah dari Tiang Pek San, seorang yang amat keras dan tangan telengas di antara sekian banyak gembong-gembong persilatan yang lalim dan kejam, sampai pun Tiang Pek Kiam Pek merasa pusing menghadapi hakausan Hong ini, si kera hitam. Kalau biasanya dia bikin orang pusing kepala, tapi sekarang dia sendiri yang merasa kepalanya puyeng, sekian lama dia menjublek tanpa kuasa bersuara. Semula Tohoan masih unjuk wibawa, namun melihat sikapnya ini seketika terkancin mulutnya. Berkata Chow Liu Hi yang tertawa, manusia seperti tampangmu ini berani juga kemari menjadi pembunuh bayaran, memangnya kau tidak merasa malu hekau, si kera hitam San Hong tiba-tiba membanting kaki, katanya dengan suara sumbang, kalau aku tahu kau berada di sini, meski leherku digorok juga, aku takkan kemari, terhitung kau masih punya nurani, puji Chow Liu Hi yang. Setelah melongo sesaat lagi, akhirnya hekau menghela nafas, tanpa banyak cincong segera ia berlalu. Set jiubu cheng Tohoan, si tangan keji tak kenal kesehan, segera berseru, kau hendak pergi begini saja San Hong mendadak membalikan badan, jengeknya sinis, memangnya aku tak boleh pergi siapakah bocah ini, tanya Tohoan aseran, kenapa San Heng begitu takut padanya San Hong memelototi matanya, katanya menyeringai sadis, kau berani menganggapnya sebagai bocah? mengandal apa kau berani tanya dia? Hem berbareng dengan garengannya, sebuah tangan hitam laksana kaitan besi tahu-tahu berkelebat laksana kilat, sebelum Tohoan sadar dan hendak berkelit, mulutnya sudah menjerit keras dan sempuyongan. Tahu-tahu dadanya sudah berlebang besar dan menyemburkan darah. San Hong membersihkan jari-jari tangannya yang berlepotan darah dengan bajunya, sekali tendang ia bikin badan orang terbang jauh keluar kemah, seperti tak terjadi apa-apa, kedua tangannya digosok-gosok, katanya tertawa pada Chow Liu Hiang, aku tahu kau tak pernah membunuh orang, tapi ku tinggalkan dia di sini juga membawa kesulitan, terpaksa ku bunuh saja dia, belum habis kata-katanya, tanpa menoleh dia tinggal pergi. Semula Kui Ji Ong masih hendak meringkusnya, tapi mukanya sudah pucat ketakutan, setelah musuh berlalu barulah Kui Ji Ong memuntahkan isi perutnya, serunya sambil pejamkan mata, lekas, bersihkan semua mayat-mayat itu. Sekonyong-konyong San Hong melongokan kepalanya pula dari luar, katanya, hampir aku lupa memberitahumu, karena aku berhutang budi padamu, begitu melihat mukamu segera aku berlalu. Tapi masih ada sepuluh kali lebih hebat dari aku akan kemari secepat mungkin, kau harus hati-hati, selamanya aku amat hati-hati, cuma siapa pula tokoh yang lihai itu ujar Chow Liu Hi yang tertawa. San Hong tertawa meringis, sahutnya, begitu aku menyebut namanya, kepalaku pusing tujuh keliling, lebih baik tak ku katakan, sayang segera aku harus berlalu, kalau tidak bisa melihat pertarungan kalian, Wah, tentu amat hebat dan menarik, kali ini dia berlalu lebih cepat, kata-kata terakhir diucapkan sepuluhan tombak jauhnya. Mendadak pipop Kong Chu memburu ke depan Chow Liu Hi yang, teriaknya sambil menarik tangannya, siapakah sebetulnya kau ini? Sampai pun aku, kau tidak mau memberitahu Chow Liu Hi yang lepaskan tangannya dari cekalan orang, sahutnya tertawa, aku bukan siapa-siapa, aku ini bukan lain adalah ulat busuk pada saat itu juga dari luar kuman dan gemboran Oh Ti Ho A, ulat busuk, tiada kejadian apa-apa di tempatmu pipop Kong Chu masih merengek-rengek, katanya tertawa kepada Chow Liu Hi yang, benar, aku memang ingin tanya kau, kenapa dia selalu panggil kau ulat busuk sungguh tak enak bagi Chow Liu Hi yang bicara berhadapan dengan gadis sambil merengut, tapi sekarang terpaksa dia harus menarik muka, kalau tidak dia merasa bersalah terhadap Oh Ti Ho A. Katanya, julukan ini diberikan oleh calon suamimu, kenapa tidak kau tanya padanya pipop Kong Chu seperti tertegun sebentar, kebetulan Oh Ti Ho A bersama Ki Ping Jan melangkah masuk, sekali menyapu pandang, Ki Ping Jan lantas tersenyum, katanya, bagaimana? baik tidak sandiwarannya Chow Liu Hi yang geleng-geleng kepala, ujarnya, kalian kelihatannya adem-adem saja mengejar maling di luar, tapi kau biarkan maling lari masuk kemari, belum habis kata-katanya, Oh Ti Ho A sudah tergelak-gelak, berkerut alis maling kampium, katanya, kau merasa geli, kali ini memang kau kena ditipu oleh jago mampus, tertipu maling kampium tertegun, kau kira kami tidak melihat kedua orang itu, kalau melihat kenapa kau biarkan mereka masuk kemari jago mampus, ejekan buat Ki Ping Jan, sudah kenal San Hong, dia tahu selama hidupnya kere hitam itu paling kagum terhadapmu, kuatir kau terlalu menganggur di sini, maka dia dibiarkan supaya kau bereskan sendiri, waktu aku hendak melabraknya, malah kena dirintangi, tak tahan coh liuhi yang tertawa lebar, katanya geleng-geleng, memang aku sudah heran, meski Ginkang San Kacu Kera Si San tidak lemah, mana mungkin dia bisa lolos dari pandangan kalian, siapa tahu memang kalian hendak mempersulit diriku saja. Ki Ping Jan tertawa-tawar, Ujarnya, tapi kalau kere hitam itu tidak bisa dipandang sebagai tokoh yang boleh diampuni, aku takkan membiarkan dia berhadapan dengan kau, jikalau ku biarkan setan pemabokan ini melabrak kere hitam itu, coba pikir apakah kere hitam itu bisa lolos kalau semua orang gempar, ribut, dan berjuang mati-matian mengadu jiwa, mengalirkan delarah, saking tegang bahkan napas pun memburu, ketiga orang ini justru bersikap adem ayam seperti biasa seolah tak pernah terjadi apa-apa, seperti sedang makan sayur belaka. Baru sekarang Kui Ji Ong bisa menenangkan hati, tiba-tiba ia memburu maju, katanya, mereka, mereka semua datang enam orang, mana pula yang dua ong ya ingin melihat mereka tanya Ki Ping Jan tawar. Kui Ji Ong terperanjat, lekas ya goyang-goyang tangan, sahutnya, tidak, tidak mau, Coh Liu yang menghela nafas, katanya, tak beruntung kedua orang itu kebentur oleh mereka berdua, mungkin selamanya takkan bisa kemari, Pipup Kongcu menatapnya, tanyanya, kalau kebentur oleh kaum maling kamprium pura-pura tidak dengar, ia tidak pedulikan pertanyaan orang. Oh Tihua malah yang menjelaskan dengan tertawa, siapa saja yang kebentur oleh dia, terhitung baik nasibnya, dulu kera hitam pernah tiga kali kebentur di tangannya, tiga kali juga dilepaskannya. Oleh karena itu setiap kali berhadapan dengan dia, kentut pun Sang Kau Chu tak berani, lantas tinggal pergi, lalu ia menambahkan dengan sungguh-sungguh, bahwasannya kepandaian kelima orang itu dilipat ganda kampun bukan tandingan Sang Kau Chu seorang, seketika Kui Ji Ong menjadi tegang pula, katanya, tapi Sang Kau Chu tadi bilang, masih ada seseorang yang sepuluh kali lebih lihai dari dia hendak kemari, oh, apa ya tanya Ki Pinjan mengerutkan alisnya. Tokoh yang sepuluh kali lebih lihai dari Sang Kau Chu, hanya ada beberapa orang saja dalam dunia ini, tapi bukan mustahil kera hitam itu sedang main-main dengan kita, Sang Kau Chu selamanya tak pernah berbohong, kalau begitu, coba kau pikir siapa yang dia maksudkan, peduli siapa dia, tunggu saja kedatangannya, jikalau kalian tak punya kebiasaan tidur, biar aku seorang diri pergi tidur saja, tanpa menunggu reaksi orang banyak Ki Pinjan tinggal pergi. Biji metoh Tihoa berputar-putar, lagaknya seperti ingin minum, tiba-tiba ia melihat romen muka Pipop Kongcu berubah begitu jelek, seketika lenyap selera minumnya, sambil menyengir dan mengusap mulut dengan lengan bajunya, lekas ia tinggal pergi meronda keluar. Sudah tentu Choh Liu yang tidak ingin tinggal lama-lama di sini, setelah bersoja segera ia hendak mengundurkan diri. Tak nyana Pipop Kongcu tiba-tiba menahannya, tunggu sebentar harap tunggu Kui Jeong menahannya. Betapapun keras teriakan Pipop Kongcu boleh dianggap tak mendengar, tapi seruan Kui Jeong tak bisa tidak ditanggapi, apa boleh buat Choh Liu Hi yang putar badan? Tanyanya, Ongya masih ada pesan apa bersambung ke jilid 18. Tanyanya, Ongya masih ada pesan apa bersambung ke jilid 18. Tanyanya, Ongya masih ada pesan apa bersambung ke jilid 18. Terima kasih telah menonton!